Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghilangkan index.php di url kode igniter dan seperti yang terlihat di sini secara default di kode igniter akan menyertakan url index.php lantas bagaimana cara untuk menghilangkannya dari url tersebut langsung saja teman-teman buka folder project kode igniter dan sebelumnya saya asumsikan bahwa teman-teman sudah menginstal kode igniter di komputer teman-teman dan teman-teman bisa langsung buka file config.php yang ada di dalam folder application config config.php dan seperti yang terlihat di sini pada config.index.php menyertakan index.php dan teman-teman bisa langsung hapus kode index.php tersebut kemudian save file config.php teman-teman dan kembali lagi ke folder project teman-teman dan teman-teman tambahkan file .htaccess di folder root project kode igniter teman-teman atau teman-teman bisa copy dari file .htaccess yang ada di folder application .htaccess teman-teman bisa copy seperti yang saya lakukan ya dan teman-teman timpa di folder root project teman-teman namun perlu diingat untuk file .htaccess tersebut teman-teman perlu rubah dan teman-teman perlu tambahkan kode seperti berikut hapus kode denif from all dan teman-teman bisa tambahkan baris kode baru seperti berikut teman-teman bisa ketikan rewrite engine spasi on enter rewrite on spasi percent kurung kurawa request underscore underscore file name spasi tanda seru strip f kemudian teman-teman ketikan lagi perintah rewrite con spasi percent kurawa buka tutup request request underscore file name spasi tanda seru strip d rewrite rule spasi 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 titik bintang dollar index dot php slash string 1 spasi bracket buka bracket tutup l dan teman-teman bisa save file htaccess tersebut dan dicoba pada project ci teman-teman seperti yang terlihat disini dan seperti yang terlihat pada contoh yang saya berikan sebelumnya teman-teman reload terlebih dahulu ya dan seperti yang terlihat ya teman-teman disini url index dot php nya sudah hilang dan sudah tidak akan disertakan di url project ci teman-teman sekian dari saya dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati